Shalom, semangat pagi, semangat Puji syukur kepada Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita semua boleh kembali berselalu minggu Walaupun kita tetap berselalu minggu dan masing-masing ya kak ya Tema kita sepanjang minggu ini yaitu kebenaran pasti akan menarik Baiklah, saya kasih undang kita semua untuk menikmati badan ini Kita bangkit berdiri, kita menyanyi berdengar sungai cita, lagu sekolah minggu Ayo berdiri Terima kasih 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 Jadi misalnya, siapa di sini yang pernah ditunggu melakukan kesalahan, padahal kamu tidak melakukannya. Pasti pernah ya? Kakak sudah pernah. Pasti ada yang bilang, bukan aku, bukan aku. Atau mungkin ada yang parah, atau mungkin ada yang banting-banting. Coba keluar buka aja gimana reaksinya Kak. Kalau saya Kak, biasanya marah dulu awalnya. Tapi setelah itu, saya bersabar untuk menerima semua itu dan berdoa kepada Tuhan. Betul, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita tidak sabar daripada Tuhan. Karena apa adik-adik? Kebenaran pasti akan menang. Iya, benar adik-adik. Baiklah, kita akan masuk dalam masmur perbalasan. Yang terambil dari masmur 126 ayat yang pertama. Kita akan membaca masmur secara perbalasan dari masmur 126 ayat 1-3. Dengan judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulingkan Kak dan Sion. Kadang kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa. Dan bidan kita dengan suara-suara. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka kita. Amin. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya ketemu suatu, ada seseorang yang bisa mengartikan mimpi. Dia juga pernah mengartikan mimpi saya. Akhirnya raja memanggil. Nah pergilah dipanggil Yusuf itu yang berada di penjara pada saat itu. Nah pada saat itu dia bertemu dengan raja. Semua mimpi raja diceritakannya kepada Yusuf. Setelah Yusuf mendengarkan, apa yang dia katakan? Yusuf berkata bahwa itu pesan dari Allah untuk raja. Itu pesan dari Allah kepada raja. Tetapi bukan saya yang kuat. Tetapi hanya Tuhan Allah yang bisa memberikan arti mimpi itu. Hanya Allah yang bisa memberikan kesejahteraan kepada Tuanku Raja Piraun. Lewat ini Tuhan akan memberitahukan kepada raja. Bahwa akan datang tujuh tahun masa kelimpahan bahan makanan akan berlimpah ruat. Yang melambangkan tujuh ekor lembu yang sangat gemuk. Dan tujuh bulir tangkai gandum yang sangat bagus. Tetapi setelah itu akan terjadi juga kelaparan, kesukaran selama tujuh tahun. Yang dilambangkan di dalam tujuh ekor lembu yang kurus. Dan tujuh bulir gandum yang tidak baik. Nah anak-anakku sekalian, Piraun kagum atas kuasa Allah pada diri Yusuf. Sebenarnya Piraun itu tidak mengenal Allah. Tetapi lewat Yusuf, Yusuf memperkenalkan Allah di Israel yang sangat dasyat. Allah memperkenalkan firman Tuhan kepada Raja Piraun. Akhirnya Piraun itu mengangkat Yusuf sebagai wakilnya. Nah berarti Raja di atas nomor satu dia menjadi nomor dua. Karena dia sudah jadi wakil raja. Piraun itu mengenal Allah lewat Yusuf. Dia sudah mengetahui bahwa kuasa Allah itu ada. Akhirnya Yusuf itu ditugaskan untuk menguasai Mesir. Tetapi bukan kuasa Yusuf. Itu adalah kuasa dari roh Allah. Tuhan Allah itu memakai Yusuf dengan luar biasa. Dia mengubah banyak orang di Mesir. Dia mengubah seluruh orang-orang yang ada di Mesir dengan kuasa Allah yang sungguh luar biasa. Adik-adikku Yusuf itu sudah berkuasa di Mesir. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Setelah Yusuf berkuasa di Mesir, dalam masa tujuh tahun berkelimpahan itu Yusuf tekun mengumpulkan bahan makanan. Di setiap kota di Mesir dia mengumpulkan bahan makanan selama tujuh tahun. Jadi di Mesir, di mana-mana kota dikumpulkan semua bahan makanan. Di situ juga dia dilantik. Di situ juga dia menikah. Dia mempunyai istri. Istrinya Yusuf namanya Asnad. Nah, semakin hari dia semakin tekun mengumpulkan bahan makanan. Di situ juga dia dikasih anak dua. Dia memiliki dua anak. Nama anaknya itu Manasye dan Ifraim. Banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada Yusuf. Akhirnya Firaum itu menyampaikan suatu pengumuman. Dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Yusuf harus kamu semua mendengarkannya. Termasuk mengatur bahan-bahan makanan. Nah, adik-adikku sekalian. Marilah kita semua mengakui dan percaya segala kuasa Allah. Segala kebenaran Allah yang sungguh luar biasa. Yang sangat dasyat di dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik terkadang kalau kebenaran kita lakukan pasti ada tantangannya. Tetapi ujung-ujungnya pasti kebenaranlah yang akan menang. Demikianlah cerita kita. Amin. Teman-teman, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usuh itu dipandang baik oleh Firaum dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaum kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaum kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau, engkau lah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaum berkata kepada Yusuf. Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu, Firaum menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikan nyala kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkan nyala kalung emas pada lehernya. Lalu Firaum menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang dihadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaum menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaum kepada Yusuf. Akulah Firaum, tetapi dengan tidak setahunmu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaum menamai Yusuf Zafnat Pahania, serta memberikan Asnat anak Koti Fira di Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun. Ketika ia menghadapi Firaum, Raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaum, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah. Sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Koti Fira, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manaseh kepada anak seluruhnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran dan pada umat bapakku. Dan kepada anaknya kedua diberi, diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsarahku. Setelah lewat tujuh tahun berkelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang tujuh tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lubang dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik saatnya kita akan memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita dari Masmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin firman Tuhan. Kita akan menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandukkan lagu baru, senandukkan lagu baru baginya. Mulia kenal Tuhan karena kuasanya abadi muliakan. Senandukkan lagu baru, senandukkan lagu baru baginya. Aktifitas kita pada minggu ini yaitu ayat hafalan dari ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ayo mari kita coba. Iya kaca dulu bacakan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alamu yang ku sampaikan pada hari ini, ku lakukan dengan setia. Ya kita coba ya, kita coba dengan gerakan supaya kita lebih mudah menghafalnya. Ulangan pasal 28 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alamu yang ku sampaikan, Pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 13 berbunyi demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alamu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 13 berbunyi demikian. Tuhan akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alamu yang ku sampaikan pada saat ini, akan kau laksanakan dengan setia. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa sefaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak kami kembalikan kehadapan naderatmu. Terima kasih atas semua pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan ceritamu. Tuhan mampukan kami untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam kami mendengarkan ceritamu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami walaupun masih beribadah di rumah Tuhan. Engkau tetap memberkati anak-anak kami di dalam pendidikannya yang belajar dari rumah Tuhan. Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan agar dia senantiasa bersuka cita, belajar dengan baik. Berkati anak-anak kami Tuhan, mungkin ada yang di dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan, Engkau hiburkan. Yang tidak aktif mengikuti ibadah Tuhan, berkati mereka. Agar minggu-minggu berikutnya dia selalu beribadah kepada Anda. Tuhan berkati juga orang tua anak-anak kekasih kami Tuhan, agar dia senantiasa mengimbing anak-anak kami untuk selalu belajar dengan baik, bersekolah minggu dengan baik. Tuhan yang ada dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Mulai dari pendeta Tuhan, sampai ke majelis, sampai ke anggota semua Tuhan. Kami mendoakan, berikan kekuatan kesehatan selalu, agar semuanya itu boleh kami beribadah dengan penyusukat cita. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan pemerintah kami Tuhan, khususnya dalam menangani COVID-19. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan penasihannya. Kami yakin kami percaya, bila Tuhan bersama kami, semuanya akan kami boleh lalui dengan baik. Tuhan yang ada dalam surga, segala sesuatunya yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan penasihannya. Ampuni salah dan dosa kamu, Tuhan, dan terimakan yang mermohon kepada-Mu di dalam Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapak kami dengan Tuhan. Bapak kami yang di surga, dikuduskan dengan kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami tidak menampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, sampai selama-lama. Petunjuk hidup baru, bagi kita pada minggu ini, terambil dari masuk ke-78, ayat yang ke-4. Berbunyi demikian, kami tidak undang sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatannya kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan rajaid yang telah dilakukan. Amin. Sebelum kita berlambat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita angkat kekujian, Bapak antara kami. Bapak antara kami, pulang ke rumah lagi, Bapak antara kami, pulang ke rumah lagi, dan curangkan kasih-Mu. Adik-adik kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Karena itu pergilah, jadilah berkat bagi semua orang. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah menghasilkan kita dan berkati kita, Kiranya Ia menghinarik kita dengan wajahnya. Amin. Lagu penutup kita, kita nyanyikan lagu Allah ku besar. Alam ku besar, kuat dan berkata, Tiada yang ku besar, kuat dan berkata, Tiada yang ku besar, baginya. Dalam ku besar, kuat dan berkata, Tiada yang ku sayu baginya. Oh, oh, nah sekali lagi Alam tu puasa, kuat dan tu dasa Tiada yang mustahil baginya Oh-oh, alamku besar, kuat dan berkasa, jaya usna ilmaninya. Oh-oh, dulu milihnya, sungai milihnya, bintang-bintang cintaannya. Oh-oh, alamku besar, kuat dan berkasa, jaya usna ilmaninya. Oh-oh, demikianlah Ibadah Sekolah Minggu, tanggal 15 November. Sampai jumpa di Ibadah Sekolah Minggu, Anak Besar, Minggu depan. Shalom! 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 Shalom!